Pemirsa hutang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2018 tercatat sebesar 358,6 miliar dolar atau setara dengan 5.020,40 triliun rupiah. Hutang tersebut terdiri dari hutang pemerintah dan bank sentral sebesar 182,5 miliar dolar dan BUMN sebesar 176,1 miliar dolar pada akhir Mei 2018. Melansir data Bank Indonesia Senin lalu, hutang luar negeri tumbuh 6,8 persen pada akhir Mei 2018 melambat dibandingkan dengan 7,8 persen pada bulan sebelumnya. Perlambatan ini terjadi baik pada hutang luar negeri sektor pemerintah maupun hutang luar negeri sektor swasta. Hutang luar negeri tumbuh melambat dipengaruhi oleh pelepasan SBN domestik oleh investor asing sejalan dengan perkembangan likuiditas global. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei 2018 turun dibandingkan dengan posisi akhir April 2018 karena adanya net pelunasan pinjaman dan berlanjutnya aksi pelepasan SBN domestik oleh investor asing. Kepemilikan SBN domestik oleh investor asing turun hingga 1,1 miliar dolar selama Mei 2018 sebagai antisipasi atas rencana Federal Reserve yang menaikkan tingkat suku bunga pada Juni 2018. Berdasarkan jangka waktu, struktur utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2018 tetap didominasi utang luar negeri benjaka panjang yang memiliki pangsa 86,3.